Intro Sumba tak pernah kehabisan cerita karena keragaman budayanya. Di Waikabubak, Sumba Barat, hari itu saya bisa menyaksikan pacuan kuda sandalwood, sebuah tradisi masyarakat Sumba yang masih dilestarikan. Di Waikabubak, Sumba Barat, hari itu saya menyaksikan turnamen pacuan kuda. Turnamen pacuan kuda tingkat kabupaten yang digelar di Gelora pada EWTA ini menjadi momen yang paling ditunggu-tunggu masyarakat Sumba setiap tahunnya. Tak hanya sebagai ajang adu pacu kuda, tapi juga menjadi tradisi budaya yang masih dilestarikan. Saya beruntung bisa menyaksikan tradisi budaya yang membawa kebanggaan bagi masyarakat Sumba. Intro Tujuan saya hari itu adalah Danau Waikuri yang berlokasi di Sumba Barat Daya. Pembangunan jalan yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di jalur pantai utara ini mempersingkat perjalanan saya menuju Danau Waikuri. Perjalanan saya hanya menempuh waktu sekitar satu jam melewati jalur pembangunan jalan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pembangunan ini meliputi ruas jalan Waikelo menuju Kerosos panjang 25 km dan Kerosos Kahale 15 km. Total pembangunan jalan yang sedang dikerjakan di ruas jalan menuju ke Danau Waikuri mencapai 40 km. Sedangkan jika melewati jalur lama menuju Danau Waikuri yang melewati jalur Kodi, perjalanan bisa menempuh waktu sekitar dua jam untuk jarak 60 km. Upaya meningkatkan fasilitas infrastruktur oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini bertujuan untuk mempermudah akses para wisatawan tak hanya ke Danau Waikuri, tapi juga ke sejumlah objek wisata yang ada di desa Morumandoyo, Kecamatan Kodi Utara. Jalur Pantai Utara ini tak hanya menyajikan pemandangan keindahan Laut Biru. Di jalur ini, saya juga bisa menyaksikan langsung pembuatan garam yang menjadi sumber penghasilan sebagian masyarakat Sumba. Ini Mama lagi ngapain, Mama? Masak garam. Buat garam ya? Berapa lama prosesnya, Mama, buat garam? Dua malam, dua hari. Itu gimana caranya, Mama? Kita ambil kayu mati. Habis ambil kayu mati, kita timba air, tumpah. Habis ambil kayu mati, kita timba air, tumpah. Jalur Pantai Utara dan menjadikan Danawai Kuri. Nihwatu menjadi salah satu tempat terbaik lainnya untuk menyaksikan matahari terbenam diiringi desiran ombak yang memberi ketenangan untuk menutup hari. Pesona savana, keberadaan kuda sandalwood, menjaga identitas tradisi budaya yang membuat sumba patut untuk dibanggakan. Metro TV, knowledge to elevate.